Mobil tangki Pertamina menabrak kios yang berada tepat di depan SPBU Sungai Misang, Dusun Bangko. Akibat tabrakan tersebut, mobil tangki Pertamina dan 5 unit kios ludes terbakar. Beginilah suasana kebakaran yang terjadi di depan SPBU Sungai Misang. Api berkobar cukup besar setelah mobil tangki Pertamina menabrak kios yang menjual bahan bakar minyak. Api dengan cepat melahap 5 kios dan mobil tangki Pertamina. Berdasarkan informasi yang didapat dari lapangan, kejadian ini terjadi setelah mobil tangki tersebut menurunkan muatannya di SPBU. Namun tiba-tiba mobil tersebut meluncur deras saat sopir tengah membuka pagar SPBU. Mobil tersebut tidak bisa dikendalikan dan langsung menabrak kios yang ada di depannya dan menyebabkan terjadi ledakan dan disusul kebakaran besar. Saat ini kasus tersebut sudah ditangani pihak Polres Merangit. Untuk korban jiwa tidak ada, namun dua orang penghuni kios tersebut mengalami luka bakar yang cukup parah dan dilarikan ke Rumah Sakit Merangit Medical Center. Sedangkan sopir tangki sudah diamankan pihak kepolisian guna meminta keterangan. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!